Intro Shalom, selamat pagi emang enang jemaat yang dikasih itu Tuhan, kita berjumpa kembali di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Sabtu 10 Desember 2022 Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu Kita bernyanyi Pada di banau meja ini, di jolongi mataku Pada di banau meja ini, di jolongi mataku Tuhan, kita berjumpa kembali di jolongi mataku Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapak Dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Kiranya menyertai kamu sekalian Amin Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini Tertulis dalam Masmur Pasal 23 Ayat 5, saya akan bacakan untuk kita Engkau menyediakan hidangan bagiku Di hadapan lawanku Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak Pialaku penuh melimpah Di dalam bahasa Batak dikatakan Hodo menutup meja di jolongu Maradopun akkamusuku Dimiyahi hodo uluku Suk-sukdo panginumaku Demikian bunyinya Amanginang jemaat yang dikasih Tuhan Firman ini menjadi salah satu ayat favorit Banyak orang Tuhan adalah gembalaku Takkan kekurangan aku Itu bunyi ayat pertamanya Dipakai oleh banyak orang untuk meneguhkan Menguatkan dirinya sendiri Atau menjadi ekspresi Atas pemeliharaan Atau penyediaan Allah Di dalam kehidupannya Seringkali dikatakan providencia dei Atau pemeliharaan atau penyediaan Allah Bahwa Allah menyediakan Apa yang kita Butuhkan Di dalam kehidupan kita Kita bisa lihat dari ayat tadi Khusus untuk ayat 5 ini Engkau menyediakan hidangan bagiku Di hadapan lawanku Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak Pialaku penuh melimpah Piala itu maksudnya tempat minum Dan di bahasa Batak Dipakai yang lebih dekat dengan kita Suk-sukdo Panginumaku Jadi mau makanan Mau minuman Tuhan sediakan Artinya kita tidak akan kelaparan Dan tidak akan kehausan Kebutuhan Kebutuhan Just money Itu kebutuhan just money Tuhan Penuhi Tidak akan dibiarkannya kita kelaparan Tidak akan dibiarkannya kita kehausan Kedinginan Atau kepanasan Untuk Segala aktivitas kita sehari-hari Bagaimana kita bisa memuji Dan memuliakan Tuhan Dengan tenang Dengan aman Tuhan akan sediakan Apapun yang akan kita perlukan Untuk pemujaan kita terhadap dia Tuhan akan Sediakan Lalu ketika Orang-orang percaya itu Yang mau datang kepada Tuhan Menghadapi orang-orang yang menentangnya Menghadapi orang-orang yang Menentang orang-orang percaya itu Yang mau menyembah Tuhan Maka dia tidak akan Perbolehkan Para penyembah itu Untuk dipermalukan oleh orang-orang jahat itu Engkau menyediakan hidangan bagiku Di hadapan lawanku Tidak akan dibiarkan kita Jatuh Malu Hancur Ketika kita datang Hendak Memuji Tuhan Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak Tuhan bahkan mempermuliakan Orang-orang itu Yang mau datang menyembah dia Menyucikan mereka Membersihkan mereka Menguduskan mereka Begitulah pemeliharaan Allah Di dalam kehidupan kita Dia tidak akan Sekali-kali membiarkan kita Kekurangan Kelaparan Kehausan Dipermalukan Dan yang lain-lain Ketika kita Benar-benar dengan hati yang tulus Dengan hati yang murni Datang ke hadapan Tuhan Untuk memuji Memuliakan dia Menyembah namanya Pemenuhannya Pemenuhannya Penyediaannya Akan selalu Ada dan tepat Bagi kita Namun ada orang yang Ternyata Iri Dengan keberadaan Orang-orang lain Ada orang yang Bilang Atau merasa Bahwa Dia tidak Apa yang dialami Tidak sebaik yang dialami Oleh Orang lain Lalu kita akan Katakan bahwa Kesalahan bukan Di penyediaan Tuhan Kesalahan bukan Di pemeliharaan Tuhan Terhadap dirinya Tapi Bagaimana orang itu Bagaimana kita Melihat apa saja yang sudah Tuhan berikan Kepada Kita Untuk anak-anak sekolah Misalnya Ada Anak-anak sekolah Yang Sedih Karena dia tidak dapat Berada di Sekolah Favoritnya Atau Kuliah Misalnya Tidak bisa sampai Di tempat Favoritnya Dia bilang Ah ini tidak adil Tuhan Tuhan tidak Pelihara aku Sementara Banyak orang yang ingin Berada di Posisi dia Posisi dia Hanya untuk sekolah Hanya untuk kuliah pun Tidak mampu Ada orang yang Menyesal berada Di tempat pekerjaannya Ah kerjaannya terlalu capek Gajinya tidak seberapa Begitu Keluhan beberapa orang Yang tanpa Dia sadari Untuk berada di Posisi dia pun Banyak orang yang Sangat ingin Mengantri Ada orang yang Mengeluh dengan Keberadaan orang-orang Kenapa aku tidak Sekaya mereka Kehidupanku Tidak sebaik mereka Sementara Mengenang Di tempat Tempat penampungan Bencana Misalnya Atau di tempat Tempat Shelter Untuk orang-orang Homeless Yang tidak punya Tempat tinggal Banyak orang yang Sekedar memimpikan Punya rumah Yang punya atap Dan dinding Amanginang Pemeliharaan Allah Itu ada Dan tepat Dia selalu sediakan Apa yang Baik Buat kita Sekarang sudut pandang kita Yang perlu diperbaiki Apakah memang Kebutuhan kita Tidak dipenuhi oleh Tuhan Atau kita yang tidak Menghargai Apa yang sedang Ada Diberikan oleh Tuhan Di dalam diri kita Sementara kita Memimpi-mimpikan Apa yang Orang lain punya Tanpa mensyukuri Apa yang sedang kita punya Tetaplah bersyukur pada Allah Dia tetap memelihara kita Amin Kita bersatu dalam doa Ya Allah Bapak kami yang bertahta di kerajaan surga Kami Mengucap syukur Atas segala anugerahmu yang melimpah Di dalam kehidupan kami hingga pada saat hari ini Kami mengucap syukur Tuhan Atas pemeliharaanmu Engkau penuhi segala kebutuhan kami Engkau jauhkan kami dari segala ketakutan dan kekhawatiran kami Untuk itu ajarkan kami Tuhan Berikan kami roh kebijaksanaan yang daripadamu Agar kiranya kami mampu Menyukuri Apa yang telah ada Kau berikan Di dalam kehidupan kami Berkati segala aktivitas kami juga Tuhan Untuk sepanjang hari ini Kiranya kami dapat melakukan aktivitas pekerjaan kami Di dalam sukacita dan kesehatan yang daripadamu Terpujilah engkau ya Bapak Di dalam nama anakmu Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Demikian renungan pagi kita untuk hari ini Selamat beraktifitas Sampai jumpa di esok hari Tuhan memberkati Horas Terpujilah engkau ya Bapak Meja ku terisi penuh Dengan kau sejikan Di depan matamu syukur Yang tidak menakutkan Urapan di kepalaku Jangan minumanku penuh Menadu keramu Jangan minumanku penuh 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 Terima kasih telah menonton